PLN Rayon Kuala Tungkal minta masyarakat untuk lakukan permacaan kabel instalasi listrik. Hal ini menyusul maraknya kasus kebakaran di wilayah Kuala Tungkal dan sekitarnya yang disebabkan korsleting arus listrik. Menyusul sering terjadinya kebakaran yang disebabkan akibat korsleting arus listrik di wilayah Kuala Tungkal dan sekitarnya. Pihak PLN Rayon Kuala Tungkal menghimpau warga untuk melakukan pengecekan dan permacaan kabel instalasi listrik di rumah. Meski sifatnya hanya himbawan, hal ini menurut pihak PLN perlu dilakukan sebab instalasi memang perlu perhatian, terutama yang telah lama dimakan usia. Sebab rata-rata kabel instalasi rumah masyarakat telah mencapai puluhan tahun, bahkan dari awal dibangunnya rumah kabel instalasi listrik tidak kunjung dilakukan permacaan. Manager PLN Rayon Kuala Tungkal, Rizky Tungguan mengatakan, harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan permacaan instalasi kabel rumah mereka. Sebab pihak PLN sifatnya hanya memberi himbawan agar masyarakat dapat melakukan pergantian instalasi kabel. Atau masyarakat juga dapat datang ke kantor PLN dan nanti pihak PLN akan mengarahkan ke pihak asosiasi instalator teknis. Sebab wewenang PLN hanya sebatas KWH dan amper listrik saja. Untuk kejadian kebakaran di kuala Tungkal khususnya, kami himbaw untuk masyarakat pengguna listrik atau pelanggan PLN untuk melakukan pemeriksaan instalasi secara rutin untuk mengetahui apakah instalasi di rumah kita masih layak atau tidak. Kedua, tidak melakukan penambahan instalasi yang tidak standar atau tidak sesuai dengan aturannya S&I. Tidak menggunakan material-material yang tidak standar. Yang ketiga, melaporkan jika terjadi atau akan melakukan penambahan instalasi. Dengan demikian dipastikan apabila masyarakat paham, maka dipastikan kebakaran akibat kors lighting listrik dapat dicegah sedini mungkin, sebab pihak PLN hanya memberi himbawan saja dan tinggal masyarakat yang dapat memahami.